Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan receh murah meriah lagi ya bun Dan ini sangat disukai oleh anak sekolahan Bahan-bahannya simple banget dan ini bisa kita jual seharga 2000an Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama bisa kita siapkan 300 gram makaroni Aku pakai merek Sedani seperti ini Aku belinya kemasan 1 kg ya, agar lebih hemat Selanjutnya didikan air, lalu masukkan minyak goreng secukupnya Ini agar pada saat direbus makaroninya tidak menempel satu dengan yang lainnya Kemudian bisa kita masukkan makaroninya Tambahkan 1.3 sendok makan garam Kemudian bisa kita rebus sampai makaroninya matang dan mengembang Nah ini makaroninya sudah matang dan mengembang Teksturnya juga sudah lumayan empuk Makaroninya bisa kita angkat dan kita tiriskan airnya Bahan untuk toppingnya bisa kita siapkan 3 batang sosis Kemudian bisa kita iris tipis menjadi 20 potong Untuk sosisnya ini sudah aku rebus sebentar ya Dan untuk merek sosisnya aku pakai merek Geboiku Kalau sosisnya sudah terpotong semuanya bisa kita siapkan juga 2 batang daun seledri Bisa kita iris tipis Daun seledrinya ini bisa kita ganti dengan daun bawang Daun seledrinya ini sudah terpotong semuanya Selanjutnya bisa kita siapkan 2 batang cabai merah keriting Ini bisa kita iris tipis atau bisa di skip ya Ini opsional aja Kalau cabai merah keritingnya sudah terpotong semuanya Semua bahannya bisa kita sisikan terlebih dahulu Makaroni rebusnya sudah aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan juga 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 3 butir telur Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Kemudian bisa kita tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian bisa kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata Ini adonannya kelihatan agak menggumpal ya Tapi tenang aja ini bakalan teraduk rata Dan ini jangan kita tambahkan air sama sekali Nah kalau sudah mulai tercampur merata Nanti hasilnya bakalan seperti ini Pada saat digoreng nanti makaroninya terbentuk sempurna ya Ngeset mengikuti loyang cetakannya Nah kalau sudah tercampur merata Makaroninya siap kita goreng Selanjutnya panaskan cetakan martabak mini Aku pakai ukurannya yang 7 lubang Kemudian bisa kita olesi dengan margarin Ini mengolesi margarinnya tipis aja Atau bisa kita ganti dengan minyak goreng Kemudian masukkan adonan makaroninya Ini juga masukannya jangan terlalu penuh ya bun Nah kalau sudah bisa kita ratakan Dengan cara kita tekan-tekan seperti ini Agar nanti hasilnya ngeset ya Makaroni dengan cetakannya Untuk topping yang pertama bisa kita tambahkan 5 potong sosis Ini bisa kita letakkan di bagian atas adonan makaroninya Usahakan untuk sosisnya ini bisa kita rebus sebentar ya Atau bisa kita goreng sebelum kita jadikan topping Karena pada bagian atasnya nanti kita gak balik Jadi untuk cara mematangkan bagian atasnya Bisa kita tutup dengan menggunakan tutup cetakannya Kemudian bisa kita tambahkan potongan cabai Tambahkan juga potongan daun seledri Kalau ada yang nanya ini mateng atau enggak Aku pastiin ini 100% mateng Untuk memasaknya kita gunakan api kecil aja Nah ini sudah selesai Selanjutnya bisa kita tutup cetakannya Kemudian bisa kita masak Sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan Barusan sudah aku cek Ini martabak makaroninya Bagian bawahnya sudah lumayan berwarna kecoklatan Jadi nanti setelah matang hasilnya bakalan ngeset seperti ini ya Untuk mengemasnya aku pakai mica ukuran 6A Kemudian bisa kita tambahkan 1 lembar daun selada Ini opsional aja Untuk micanya ini gak bisa kita tutup ya bun Jadi pada saat orang beli baru kita kemas dengan mica seperti ini Jadi ketika matang bisa kita taruh di dalam box dulu ya Tambahkan mayone secukupnya Ini agar rasanya lebih enak Kemudian tambahkan juga saus sambal secukupnya Untuk mereknya aku pakai merek McLewis Martabak makaroninya sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini martabak makaroninya mau aku coba Penampakannya atau penampilannya kira-kira hasilnya seperti ini ya bun Untuk rasanya ini super enak banget Makaroninya gurih dan ini cocok banget ya Kita padukan dengan cocolan saus dan mayones Satu resep hasilnya 18-20 buahan Dijual 2.500an insya Allah bakal laris manis Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Untuk ide jualan di kantin sekolah Ataupun bisa kita titip di warung-warung Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih Terima kasih